Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Markus di Today Special. Hari ini saya ada di Saiterpong, dan seperti biasa, nanti kita akan ketemu chef, kita akan membahas menu spesial hari ini, kita mulai masak, dan terakhir, seperti biasa, saya akan mencicipi menu spesial yang dimasak hari ini. Ingin tahu seperti apa? Tetap di Today Special. Nah, viewers saya sudah bersama dengan Chef Arief, kita di sini akan kasih lihat, sharing ke viewers dirimanya, Chef, tentang menu spesial yang ada di sini. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah, baik. Baik, sudah menyiapkan menu spesial untuk hari ini ya? Hari ini saya akan menyiapkan beberapa menu spesial, yang pertama saya akan siapkan lumpia goreng, yang kedua ada signatur kita. Dari Saiterpong itu, buntut sambal kencur, buntut sambal kencur, yang terakhir, siapin. Nah, yang terakhir kita siapkan, ini makanan tradisional dari Jawa Barat, kita angkat lagi, namanya colenak. Colenak. Makin teman-teman sekolah, kalau kulineran jalan-jalan pasti nyari ya, kalau saran Jawa Barat pasti nyari seperti itu. Berarti untuk di Saiterpong ini, konsep makanannya lebih ke Indonesian, lebih ke Nusantara ya? Lebih ke Nusantara. Oke, berarti kita mulai yang pertama Chef ya? Ini Chef sudah menyiapkan bahan-bahan di sini untuk lumpia goreng. Lumpia goreng, betul. Isinya sayuran? Ya, ini isinya ada sayurannya, sayuran yang kita gunakan di sini ada toge, ini kita gunakan wortel. Ada wortel. Ini ada bawang bombay-nya, ini ada kol putih, ini kalau ini garis sih, untuk kiasan saja tadi ya. Untuk kiasan saja, so on kita goreng, untuk sambalnya kita ada sambal kacang, sambal kecap, dan cili sauce. Cili sauce, pilihannya ada tiga. Oke, kita mulai Chef ya, nanti saya bisa bantu-bantu. Boleh, boleh. Nah, ini kita menggunakan di sini, kita menggunakan kulit spring roll, karena kita menggunakan kulit spring roll itu, teksturnya dia lebih lihat, tapi kalau memang di tempat lain tidak ada kulit spring roll, bisa menggunakan kulit lumpia yang biasa, tapi harus di double. Karena itu tipis ya, tipis banget. Ini isinya kita sauté dulu nggak sih? Iya, betul. Isinya nanti kita sauté, seperti ini kulit lumpia. Ini contohnya ya. Iya, karena lebih tebal. Iya sih. Oke, kita mulai. Kita potong dulu bawang merah, bawang putihnya. Kita potong dulu bawang merah, bawang putih. Ini enak kalau sama kopi, ngeteh, ngeteh ya, ngeteh sore. Makan nanti, seperti itu. Nah, nanti saya bantu sauté, Chef. Boleh, kita panaskan dulu minyaknya pakai minyak sedikit. Iya, minyak sedikit. Panaskan dulu kayaknya. Pertama ini dulu ya, Chef. Masuk tumis dulu. Ya, itu kayak minyak. Kita tumis bentar aja. Ya, habis itu masuk apa? Setelah itu masuk wortel dulu yang paling keras ya. Wortel yang keras. Sampai aromanya keluar ya. Jadi kan di sini sampai nanti aroma keluar, baru kita masuk wortelnya. Ayo. Jadi kita masak sebentar ya ini ya? Ya, kita masak sebentar. Kita masak sebentar nanti. Kalau mau pakai air juga enggak apa-apa. Sedikit untuk melayukan. Tapi kalau tidak juga enggak apa-apa. Enggak pun enggak apa-apa. Oke, ini selesai sebentar lagi. Habis itu kita langsung bikin ya. Dibungkus dengan kulitnya. Nah, ini dia viewers hasilnya yang sudah disaute. Betul. Enggak terlalu banyak ya nantinya. Jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu full. Jangan terlalu full. Kita pakai sedikit saja. Saya tepat 1 atau 2 sendok. Jadi ya, mungkin 1-2 sendok. Masuk seperti ini. Ya. Ini agak ditarik. Biar lebih padat. Masuk seperti ini. Jadi deh. Hasilnya. Hasilnya sebenarnya kurang lebih ukurannya seperti ini. Satu porsi ada berapa jam? Satu porsi ada empat. Ada empat. Berarti kita siapkan mau minyak panas dulu ya. Berarti kita akan goreng. Oke. Sudah mulai kita panasin. Nanti penyajiannya di sini nih. Viewers. Jadi ada 3 macam sambal. Saya siapkan dulu boleh ya? Ya. Nanti isinya bisa. Garnis untuk kandar lain ya. Jadi ada sambal kacang. Ini sambal kacangnya pedas nggak ya? Ya, sambal kacang. Pedas nggak dia? Tidak perlu pedas sih. Tidak perlu pedas sih. Ya viewers, berarti kita tunggu sampai dia matang ya, digorengnya. Setelah itu kita akan tiriskan sebentar. Supaya nggak berminyak, baru kita plating. Oke, sudah? Ya. Sudah siap? Kita akan angkat, tiriskan sebentar. Ya, sebentar. Kalau lumpia itu memang kalau digoreng nggak terlalu sampai yang coklat. Kayak goreng yang golden brown banget ya? Ya, betul. Seperti ini aja. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Jadi viewers, kalau misalnya goreng ini jangan dipikir ini belum matang, ini sudah matang. Cuma nanti kalau terus-terusan ditungguin, kelamaan nanti akan angus ya? Ya, betul. Sekarang teman-teman akan dipikirkan. Ya kan. Tapi memang teks lo tadi dipikirkan sendiri. Ya. Kita susun. Susun? Biar itu nggak hanya ada. Iya. Oke. Selesai? Sewers ini dia nih, ada lumpia goreng ala Chef Arief Jadi abis ini lanjut ke Iga ya, Iga Sambal Keja Tetap di Today Special Yolah, balik lagi ke Today Special Tadi selesai dengan lumpia goreng ya Lumpianya sehat, isi sayuran Kalau misalnya di rumah mau tambahin udang boleh Telur juga boleh mungkin ya, atau ayam dan segala macam Itu bebas pilihannya, kalau di sini lebih yang standar saja ya, sayuran Dan macam-macam Oke, lanjutnya kita akan bikin Iga Sambal Kejur Saya buntut Gara-gara tadi ngomongin Iga itu Enak banget jadi kebayang Signature Iga Karang Asam Nah ini kita buat buntut Sambal Kejur Ini signature dari Said Farmang sendiri Bahan-bahan yang digunakan itu yang lebih utama itu Kencurnya sendiri, ini kencur Ada kunyit Ada bawang putih, bawang merah Ini ya, ini Pedas dong nintar Agak sedikit pedas Tergantung nanti kalau memang Bukannya tergantung harga cabai Tergantung Bisa juga Bisa jadi ya Bisa jadi Tergantung Tergantung kalera Harga cabai mahal itu agak terlalu pedas Kalau nabungnya tanya, kok nggak pedas ya Ya tau lah ya Terus ini ada? Ini terasi Terasi Oke Semuanya ada di sini Semuanya ada di sini Jadi yang pertama kita Kita slice dulu bawang merahnya Bawang merah sampai bawang putih Komposisinya bawang putihnya agak sedikit banyak Bawang merahnya nanti kita gabung Kita ada bawang goreng soalnya Ada bawang goreng nanti Sambalnya kita ambil dengan bawang goreng sedikit Jangan wanginya keluar Oke Ini tadi sudah dicop juga ya Udah, kita chop Kita chop segitunya di sepatu-sepatir Kita panaskan Panaskan Minyap Minyak Jadi yang jumis nanti bawang putih bawang merah Maung putih, maung merah, bunyit, kencur Cabai enggak ya? Cabai nanti di slice saja Mau di slice kasar boleh Ini Sampai menunggu minyaknya panas Boleh ya kita slice cabainya Ini tergantung kalau memang yang puka pedas bisa cabainya bisa Ini dua gini bisa kan Pak? Lebih kecil lagi Kalau yang tidak suka terasi juga bisa Tanpa terasi Tapi itu akan merubah rasa Akan sedikit merubah rasa Kalau terasi kan lebih wangi Lebih wangi Seperti sekarang ini Sudah keluar wanginya Apa lagi yang dimasukkan? Sudah cukup Kasih lada garam saja Seasoning Seasoning lada garam sedikit saja Kalau memang mau menggunakan penyedap juga boleh Kalau memang tidak suka pakai penyedap Dikasih gula sedikit Ini sudah jadi kita matikan Nanti kita campur dengan Oh itu bawang goreng ya? Oh iya Ini untuk terakhir kita Setelah bawah Buanginya enak banget lah viewers Seandainya anda berada di sini Buanginya Enak ya? Kencur 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 dan rasi ngangkat Barang lebih seperti ini Ini yang sudah jadi Chef? Ya Jadinya seperti ini viewers Tadi gambaran proses pembuatan sambalnya Betul Jadi seperti ini Minyaknya boleh dilihat agak sedikit lebih banyak Nah setelah ini kita akan masak bareng Buntutnya ya Nah sekarang kita waktunya masak Buntutnya ya Buntutnya sudah kita masak Ya sudah reput ya Ini kita goreng saja buntutnya Kita goreng dulu Kita goreng dulu sebentar saja Jangan terlalu lama Iya Nanti diangkat dulu Iya Nanti diangkat Kita tiriskan minyaknya Baru kita Campur dengan Sambal kencur Sambal kencur Iya Jadi hanya untuk ini saja Supaya agak sedikit garing-garingnya Iya Agak sedikit garing-garing Kalau memang dari viewers tidak mau digoreng Bisa langsung? Bisa langsung ditos juga juga bisa Oke Oke Jadi bisa langsung dicampur Bisa dicampur langsung Seperti itu Ini kita goreng jangan terlalu Terlalu lama ya Terlalu lama Sebentar saja Minyaknya juga jangan terlalu panas Karena nanti kalau terlalu panas Biar tekstur buntutnya Keras Jadinya ya Tuh Ini hanya untuk Untuk coloring juga Supaya tidak pucat Supaya tidak pucat Nah Cukup segini ya Kita Buang di sana Minyaknya Langsung ini ya Minyaknya kita buang Jadi tinggal kita ganti dengan Sambal kencur itu Oke Kita ganti deh Kita masukkan Sambal kencurnya Sesuai dengan selera Ya Aduh Enak nih Kebayang ada Bawang putih Bawang merah Ada bawang kenyit Ada bawang kenyit Gini Biar kita susun disini Ya Ya Bukut ya Bukut ya Bukutnya 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 Enak banget Bukutnya Segar ya Bukutnya Bukutnya Sambal kencur Ya Seperti ini Oke Ini dia sudah jadi Ya Kasih bawang boreng Kasih bawang kreng Boleh Buat nasinya Ini Buntut Sambal kencur Sudah jadi Abis ini kita akan balik lagi dengan colenek Tetap di pilih spesial Oke kita sampai di menu terakhir Kita akan bikin Colenak ya Ya betul Colenak Ya Ini dia Buyum Buyum Atau tape Tape singkong Tape singkong Betul Ini sudah dibulet-buletin Bulet-bulet Jadi dijamin tidak ada tulang tengahnya Itu yang keras Ya Kita menggunakan Ada Mentega Ya Kalau memang tidak ada mentega Bisa menggunakan butter juga Butter Bebas Dan ini ada Caramel sauce Caramel sauce ini saya pakai gula aren Gula aren yang kita Kita rebus Ya Terus ada di sini ada Crumble Crumble Saya menggunakan di sini pakai Pinat Crumble Pinat Crumble Strawberry Nanti ada ice cream Ice cream Oke Berarti kita mulai untuk grill ya Panggang Iya Kita marakkan Yap Sudah Kita kasih Omega 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 boleh Butter juga boleh Sedikit aja Seperti nanti Ya Kebanyakan Kebanyakan Amusnya Taste nya kurang enak Kurang enak Ini kalau misalnya yang di rumah Belum tahu itu kayak gula jawa gitu ya Gula jawa yang kita campur dengan Air Air Dimasak ya Dimasak Nanti kita untuk komposisinya bisa Misalnya gula jawa yang sangat pilok Airnya sekitar Nanti 700 Jadi Kita tambah nanti Kalau memang mau ada Nabaran pakai Coklatan Coklatan Ini rangi ya Pakai coklatan Pakai coklatan Pakai coklatan Terserah Terserah Oke Ini Ini Coklatan Ya Lihat Ini hanya Cari color aja Kalorin aja Karena memang enak Basically warnanya agak kecoklatan ya Iya Coklatan aja Ya Nah Biar gak terlalu Kosong Udah mulai warnanya kayak gitu paling gak Iya Ya sedikit buangin wanginya Udah mulai wangi Iya Ap kayaknya Crumble-nya nanti untuk ice cream atau untuk underline dia? Untuk underline airnya ice cream Ice cream aja ya Oke Mas, sedikit lagi Langsung kita plating disini ya siapa? Boleh Plating Nanti sausnya disini Sausnya disini Lagi berlian Lagi berlian Dan Paramelnya Kita matikan Lagi kita Plating Ayo Terakhir ada ice cream vanila Vanila Kasih aja ice cream disini ya Dan Kasih strawberry lagi mungkin kalau yang makan ini ya Jadi ya Biar agak Dan habis yang kecil ya Ready colenaknya Ini colenaknya mewah Ada panas ice cream Dengan ada saus gula aran juga ya Abis ini saya ngicipin semuanya, viewers jangan kemana-mana tetap gitu di special.